Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Hmm, rajin sekali ya Motornya dibersihin lo, dijual lo Jual, dijual dong kolmu Tapi lumus muat, kemarin diproyek Kumpulnya banyak, jadi aku mandiin Waduh, mas, teganya Dung kolku mau dijual Eh, mas, kita pergi jalan-jalan yuk Ayo, kita ke teping langit aja Ya, ayo Meri, ngantar abang yuk Bentar bang, lagi dilapin nih motornya Ngantar dulu sebentar ke depan Soalnya kalau lo udah nunggu ini Ngantar lah, Suki, sebentar Yuk, bentar ya Saya mau ngantar abang dulu ke depan Yaudah, kalau gitu Jangan lama-lama ya Yuk nunggu di tempat biasa Oke, tunggu aja sih, tempat yang biasa ya Ya, oke Ayo, na bang Mas perihibu ya, Reh Iya, mas, langit ya Hayat, 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 langit ya Aduh, gimana sih Mas Supri, gak bisa dihubungi Aduh, lama Aduh, Mas Supri cepatlah, udah lama kali Gak dateng-danteng Hmm, seandainya aja Mas Supri yang punya motor gede itu Pasti Yuyun bahagia banget punya pacar seperti itu Mbak, mbak Pengen digunceng orang ganteng kayak saya Kepedian potongan di koyok ganjir kapal Kok ngomong ganteng? Tapi asik juga sih Kalau dibonceng mongki seperti ini Daripada nunggu Mas Supri yang gak jelas Mbak, mbak Maaf Mas, iya iya Yuk kita jalan-jalan aja nih Matiin suasana batam Tuh energy yang kamu kali-jalan aja ưu la ya berhenti di sini sih hari ini kita animatin suasana pemandangan di sini aja sekarang aja kita keliling-keliling batangnya tapi janji ya ajak jalan-jalan batang Hai sih deh sepertinya ada yang membentuk kita di belakang sana jangan-jangan itu kelabok Oh itu kecil kalau kelaboknya macam itu sepuluh pun yuyun hadapi ayolah jangan ada masalah Udah deh usah bututin yuyun Abang nggak suka ya lihat yuyun punya pacar yang mempunyai motor gede itu maaf yun bukan maksud abang kayak gitu ala udahlah nggak usah banyak alasan abang mau bilang ya sama supri adik abang yang punya motor butut itu ini yun Abang jelasin Abang ke sini bukan maksud untuk membutuhkan yuyun karena Abang ke sini menjalankan tugas saja tugas apa tugas iya terus bilang sama adik abang itu udah bro ayo kita eksekusi daripada taget nanti kabur kita Mas Mas harus kooperatif lah kali ini Mas udah datang kantor untuk menyelesaikan asurannya selama 6 bulan belum selesai dibayar nih kantor ya Iya Bang saya pasrah saya menurut apa kata abang saja saya pasrah tuh gitu tadi janji mau bilang ajak yuyun jalan-jalan motor kreditan aja belum dibayar udah nanti mau pulang kebetulan tuh ada supri datang lu pulang aja sama supri biar Mas ini saya ajak kantor untuk menyelesaikan masalah ini yuyun jadi nggak enak sama mas supri udah nuduh abang yang enggak enggak udah nggak apa-apa ya udah pulang aja sama supri mau ada supri sini aja pulang aja pri ya udah yuk pulang bentar ya nah betul mau ngapain bentar eh motor butut ada yang mau selingkuh tapi dimodusin habis salam ekstrat Terima kasih.